Jadilah Tuhan Kehendakmu Kau lah penjunak Ku tanahnya Bentuklah aku Sesukamu Kan ku nantikan Dan berserah Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Sudara-sudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kasih Tuhan itu mampu untuk membuat kita selalu baru. Berpenampilan baru bukan dengan pakaian duniawi tetapi dengan kehidupan baru dari hati roh pikiran jiwa yang akan muncul di dalam kehidupan melalui penampilan kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia fasal 18 ayat 1-6. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa peristiwa kebangkitan mengingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah kau tebus sehingga kami hidup di dalam pembaharuan karya kebangkitan. Oleh karena itu biarlah penampilan baru kami ini dapat dirasakan sebagai sukacita bagi orang-orang di sekitar kami sebagaimana kami juga bersukacita karena kebangkitan Yesus yang membawa kami dalam kehidupan baru. Kiranya roh kudusmu berkarya. Berkatilah hambamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kita akan tetap merasa hari ini sama dengan hari kemarin. Mungkin kemarin dulunya lagi. Atau kita merasa ada sedikit perbedaan. Meskipun mungkin sedikit tetapi mari kita rasakan itu adalah karya kebaikan yang Tuhan berikan. Jadi jangan rasakan sama, tidak ada bedanya, tidak ada perubahan apa-apa. Nah itu orang-orang yang statis, orang-orang yang tidak bertubuh. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan. Kalaupun ada bejana yang rusak. Kalau itu dibawa kepada tukang periuk, maka tukang periuk itu akan membuatnya baru. Sehingga tampilannya menjadi baru, mungkin bisa sedikit ditambal. Tetapi tidak jarang juga itu akan dihancurkan dan dibuat bentuk yang baru. Sehingga pemilik barang itu akan melihat miliknya menjadi milik yang baru. Padahal yang dulu mungkin sudah retak, sudah kotor. Tapi karena dihancurkan dan dibentuk baru, ya menjadi baru. Dan itu yang dikatakan Tuhan. Bahwa dia mampu untuk menjadikan umat Tuhan itu berpenampilan baru. Bukan lagi sebagai orang-orang Israel yang hidupnya dikenal. Sebagai orang yang bertuhan tetapi mereka banyak kemonafikan, kebohongan, kekerasan dan sebagainya. Tuhan ingin orang-orang Israel itu disebut sebagai umat Tuhan yang berpenampilan berbeda dengan dunia ini. Nah firman Tuhan juga disampaikan kepada kita. Bagaimana kita bisa berpenampilan baru hari lepas sehari. Mungkin sedikit, tetapi orang akan merasakan. Walaupun sedikit, tapi tampilan kita akan membuat orang lebih suka, lebih senang, lebih bercahaya. Sehingga nama Tuhan itu patut untuk dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seorang petani garam mengambil sejumlah air laut. Lalu ditempatkan di pinggir pantai, di tempat-tempat yang sudah dia siapkan. Kemudian dibiarkan di sana, dijemur oleh matahari dalam waktu yang cukup lama sampai airnya surut. Airnya surut, lalu muncul butir-butir garam. Nah kemudian garam itu diambil, dicuci lagi, dibersihkan lagi dan sebagainya diproses. Sampai akhirnya menjadi garam yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah ketika proses itu sedang berlangsung, garam itu bertanya sama Pak Tani, Kenapa aku dibuat sengsara? Bukankah aku ini air yang dingin, tetapi engkau biarkan aku dipanasi oleh terik matahari sampai kering sekali tubuhku. Dan aku menjadi kerikil-kerikil seperti ini. Di mana airku, di mana sahabatku, di mana teman-temanku? Nah Pak Tani garam itu mengatakan, kamu akan lebih berguna. Air di laut itu berguna. Tetapi kalau kamu sudah dibentuk baru, berpenampilan baru, kamu juga tetap berguna. Bahkan kamu disukai dan dicari oleh orang banyak. Garam itu bingung, apa kerjaku nanti? Nanti kamu akan tahu. Akhirnya setelah melalui proses yang cukup menyakitkan, cukup panjang, dicuci, dibersihkan, dipanasi lagi dan sebagainya. Nah kemudian dia dikemas. Garam ini dikemas. Setelah dikemas, lalu dijual ke pasar. Dan kemudian dibeli oleh ibu-ibu. Nah ketika itulah garam menyadari. Setelah proses yang menyakitkan begitu panjang, akhirnya dia dicari. Dicari oleh ibu-ibu rumah tangga, oleh bapak-bapak penjual masakan, oleh banyak orang. Garam itu sangat berguna. Bahkan bukan cuma untuk makanan ya garam itu. Tapi juga untuk kesehatan. Orang yang lelah, orang yang capek, bisa berendam di air garam. Nah lalu itu berfungsi untuk membuka pori, menjadikan segar kembali, dan seterusnya. Lalu garam itu berkata satu dengan yang lain, sesama teman garam. Wah penampilan kita yang baru ini ternyata lebih keren. Lebih menarik. Walaupun nanti kita akan disatukan lagi dengan makanan, dengan air, dengan apa. Tapi kita itu dikemas. Wah mereka bangga dengan kemasnya. Tapi memang fungsi kita itulah yang paling utama. Kita harus berfungsi dengan penampilan baru kita. Jangan sampai sudah jadi garam, tapi kita tidak berfungsi. Kita harus berfungsi. Kita terus diubah oleh petani, oleh pemilik garam ini untuk berpenampilan bagus dan berfungsi baik. Setelah-setelah ketika akhirnya garam itu dicampur dengan hidangan, lalu disajikan di atas meja, tiba-tiba garam itu berkata, Wah kok ini yang makan saya atau sayuran saya ini, yang saya garam ini, kapten kapal. Biasanya saya lihat dia dari jauh, dari air laut itu, dia ini kaptennya, betul. Sekarang saya bisa dekat sekali dengan dia. Bahkan dia bisa menikmati saya. Biasanya saya cuma menikmati kapten kapal itu dari jauh. Tapi sekarang penampilan baru saya menjadikan saya sangat dekat dengan kapten ini. Bahkan dia menikmati kehadiran saya. Kemudian garam itu berkata dengan sukacita. Penampilan baru saya ternyata lebih berguna, lebih dekat dengan orang-orang yang saya kagumi. Dan mereka kemudian bisa menikmati penampilan baru saya. Nah itu sedikit cerita tentang garam yang diproses dari air laut. Bapak ibu dan saudara-saudara, sama dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa suatu proses itu mungkin memang tidak menyenangkan. Tetapi ketika tukang periuk itu mampu membuat sesuatu yang baru. Yang jelek bisa menjadi baru. Maka penampilan baru ini sangat menarik. Bahkan mungkin pemiliknya akan menjadi bingung. Wah ini lebih bagus dari yang lama dulu ya. Karena sekarang lebih bersih, lebih menarik bentuknya, mungkin warnanya. Mungkin bentuknya dibuat sama, warnanya dibuat sama. Karena yang lama atau pemilik itu menghendaki sama dengan yang lama. Tapi ini penampilan yang baru. Dan penampilan baru ini pasti lebih celing gitu ya. Dan pemilik itu mengatakan wah ini menyenangkan. Karena mampu tampil baru. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita sudah ditebus oleh Yesus. Adakah penampilan kita itu selalu tampil baru? Nah itulah yang patut kita renungkan. Mari kita datang kepada Yesus. Supaya dia mengubah hidup kita, memproses kita. Dan kalaupun proses itu sedang berjalan. Menyakiti atau menyedihkan. Atau membuat kita berlinang air mata. Jangan kita kemudian putus asa. Tapi biarlah dari segala kejelekan-kejelekan kita yang sedang dihancurkan. Oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan ditampilkan dalam kehidupan baru. Maka kemudian kita harus belajar untuk tampil baru. Masalah? Masalah kan tetap ada. Segunung, bahkan dua gunung. Tetap banyak. Tapi kita akan melihat itu dengan senyum. Dengan iman. Dengan keyakinan. Wah, tidak ada soal yang susah. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan kan cuma masalah dua gunung. Kubur saja dia bisa kuasai. Dia bisa bangkit. Alam maut bisa dikalahkan. Saya pasti yakin Tuhan juga akan memenangkan perkara. Ketika kita mau diproses. Ketika kita bersedia untuk tampil dalam pembaharuan. Mungkin kita berhadapan dengan masalah lalu sedih. Lalu mari kita mencoba dengan keyakinan iman berkata. Bahwa kebangkitan Yesus membuat saya berpenampilan baru. Ada masalah saya tidak boleh kecewa. Ada masalah saya tidak boleh marah. Ada masalah saya tidak boleh gelap. Ada masalah saya tidak boleh menangis. Ada masalah saya tidak boleh putus asa. Ada masalah. Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih saya sedang diproses untuk berpenampilan baru. Tuhan terima kasih bahwa penampilan saya akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih bahwa penampilan baru saya ini akan menuntung saya menuju surga. Tuhan terima kasih segala masalah dapat kami atasi karena engkau hidup. Nah penampilan baru inilah yang akan menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Gimana sih kamu punya masalah kok bisa senyum-senyum? Oh karena saya punya Tuhan. Dulu memang saya sedih. Dulu memang saya menangis. Tetapi ketika saya sudah diubahkan oleh Tuhan berpenampilan baru. Dimampukan oleh Tuhan untuk tersenyum. Untuk kuat menghadapi setiap masalah. Karena setiap masalah di dalam tangan Tuhan Yesus yang hidup adalah terang. Tidak ada kegelapan. Tidak ada kebuntuan. Yang ada jalan kehidupan. Nah kalau kita selalu tampil baru setiap hari. Maka penampilan kita ini akan membuat kita bersuka-cuka menikmati hidup. Berpengharapan terus. Merasakan karya kebangkitan. Dan juga memuliakan kerajaan Allah. Jadi mari kita tampil baru. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan pada kita kehidupan yang baru. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firmanya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapak di surga seringkali kami tetap berpenampilan lama. Penuh kebencian, kemarahan, kecengkelan, kesedihan, ketakutan, kegelapan. Tidak menunjukkan engkau hidup dalam diri kami. Ampuni kami. Sekarang ubahkan kami supaya kami tampil baru. Kami ingin melalui proses yang sedang kau lakukan. Walaupun proses itu butuh waktu dan menyakitkan. Tapi ketika kami sudah jadi hal yang baru. Berpenampilan baru. Kami akan dekat dengan sesama kami. Kami dekat dengan Tuhan. Kami punya harapan. Kami punya sukacita. Kami punya kekuatan. Berkarya layak Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Piliklah aku. Dan pujilah. Sucikan hati, pikiranku. Dan di depanmu, ku menyembah. Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu. Segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku. Sembukkan-Mu. 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 Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Kuasailah. Berilah rohmu. Keparaku. 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 Agar terang Kristus. Punya Tuhan. Punya Tuhan. Agar terang Kristus. Punya Tuhan. Punya Tuhan. 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 Tuhan.